Halo Terima kasih untuk bangun Hanung, yeay Aduh, gue sampe gak bisa tidur Mau diapain gue ini Ya Allah, mau diapain si Nung Gak diapa-apain, Nung Jadi, biasanya bangunnya jam berapa Si Nung? Gue tuh Gak, biasanya pokoknya gak bisa tidur Sampe subuh, karena biasanya kan Puasa sebulan kan, jadi Daripada gue gak kebangun sahur Mendingan gue gak tidur sampe sahur Lalu itu, ini udah kebablasan Sampai sekarang, ini ngembalikan polanya Susah banget, tapi udah Udah beres sih Jadi kemarin mulai Insomnianya itu sebenernya gara-gara bulan puasa Gara-gara bulan puasa Oh, jadi keterusan Oke, jadi teman-teman, Hanung ini di Jogja Dia PSBB-nya di Jogja Rumahnya asri banget, asik Banget, Nung Thank you, thank you Ah, betapa banget lah Ya, karena di rumah Apa, di desa kita sendiri Ya, gak betapa Asik banget Oh, gitu ya Dia udah mulai kepengen pulang ke Jakarta Iya, sebagai anak Jakarta Belum bisa ngapa-ngapain juga kan Di Jakarta Iya, gak bisa Apalagi nambah lagi kan, Mbak Nambah seribu lagi ya Eh, seribu Seribu lagi ya Seribu pasien lagi yang kena Ininya ya, ODP dan PDP-nya Iya Abis lebaran kemarin Jadi kita emang Sekalian nih teman-teman Hanung ingetin lagi juga Apa, walaupun sudah ada kelonggaran Masa transisi Kita tetap harus sangat hati-hati Karena memang Semakin tinggi ya Yang tertular gitu Iya, betul Nung, pertama gue mau tanya dulu Ini bener, mau anak ke-6 6 Luar biasa Gak, gue gak Sebenernya Yang terakhir ini emang Gue menghadapinya dengan berat banget Gue Gimana ya Jadi ini tidak terduga ya Gak terduga lah Aduh, hasil PSBB ya Asli ya Bukan, bukan Oh bukan Gue udah kurang sebulan lagi Kurang sebulan lagi Lairan Oh iya Ya udah mau 8 bulan ya Bener-bener, bener-bener Jadi ya Udah lama Udah Udah lama Ya Orang mengiranya hasil PSBB Padahal enggak Di PSBB gue juga Malah merawat ibu hamil Begitu Astaga Jadi gimana Cerita dulu Sebelum kita ceritain lain Cerita dulu Saskia Gimana Anunya ngidamnya Masa ini kan udah anak ke-5 dia ya Berarti kan Enggak sih Sebenernya Enggak sih Pak Justri malah Enggak sih Pak Justri Malah pada saat Tahu positif gitu Gue adalah orang ketiga yang dihubungi Saskia Ternyata Jadi bukan Gue orang ketiga yang dihubungi Saskia kan Kurang ajar Biasanya kan Teman-teman baiknya dulu gitu Yang dihubungi pertama adalah ibunya dulu Yang kedua adalah teman pengajiannya Semakin sebel kan gue Oke Iya kan Ibunya dulu Dan dua-duanya itu dalam posisi yang Yang nyaris Dalam posisi dia Dia nangis gitu Gitu Jadi 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 mungkin Kenapapun orang Orang ketiga Karena dia harus Ngasih penguatan Penguatan diri untuk bisa ngomong ke suaminya Apakah gue harus marah Apakah gue harus marah sama suami gue Gitu kan Atau gak gue gimana ini Jadi mungkin itu Ya Terus Masalahnya Masalahnya Sebenarnya Di dia juga sih Karena apa Dari awal kan Gue udah bilang Ayo dong itu Apa namanya Mau apa ini Kabinnya mau apa Mau spiral Mau apa segala macam Gue gak mau kebumpulan lagi gitu kan Yaudah gue spiral aja deh Gitu kan Nah pada saat pasang spiral Dia itu kecantilan Biasanya pakai dokter Mestinya kan pakai dokter Dimana Kebiasaannya Nah enggak Karena rumah sakitnya Sebelahan rumah Gue pakai dokter sebelah aja deh Gitu Nah pada saat dipasang Kesakitan Biar dekat Ya pada saat dipasang Kesakitan Nah pada saat kesakitan kan Gue kan jadi Aduh Gimana sih Maksudnya Kenapa sih ketika mau memanage anak Justru yang jadi korban cewek Gitu kan Jadi korban yang istrinya gitu kan Jadi gue merasa Cepat Cepat Sudah gitu Astaga Udah copot aja lah Gitu kan Daripada sakit Gitu kan Ngapain Memang Memang gak cocok Nah pada saat dicopot itulah Tuing gitu Nong Berarti emang sudah Apa ya Kalian berdua Berarti kan diberikan Mandat Untuk Meneruskan lagi Iya Tapi Gue kebayang sih Nong Lo harus menghadapi Enam anak Pasti kepala lo Cenut-cenut Dan Aduh ini bagaimana Tapi Ya kita juga harus Tetap Berpegang aja Banyak anak Banyak rejeki Bener gak Enggak Gak janji Gue takutnya Banyak anak Malah justru Semakin banyak film Aduh Pusing gue Wah iya bener ya Terlantar ya Bisa-bisa ya Aduh Oke Nung hari ini Kita ngobrol-ngobrol Banyak hal lah Mungkin kita ngobrol sedikit Tentang masa kecil kamu Kita ngobrol juga Tentang saat kamu di IKJ Nanti kita ngobrol juga lagi Mungkin soal Soal keluarga Dan seputar keluarga Dan lain-lain Dan tentunya nanti karya kamu Berikutnya gitu Tapi aku mau ngobrol dulu Soal masa lalu ya Masa kecil gitu Kamu katanya kan dulu Berteater ya Soalnya aku juga Berteater tapi Di SMA ya Aku baru Selepas SMA bahkan Aku baru mulai Ikutan teater Mungkin yang aku Pengen tau tuh sebenernya Dari mana sih Kesenian ini datangnya Dari keluarga kamu gitu Terus Kenapa teater Bisa cerita gak dong Buat teman-teman yang mungkin Belum tau Sebetulnya tuh Gue malah gak suka film Itu yang jadi aneh Buat gue Gitu kan Kacau Gue gak suka film Buat gue Soalnya film itu kan Film itu Pada saat gue Remaja itu Udah gak ada Itu film bioskop Yang independen Kayak yang di Megaria Dulu ya Megaria Ya itu tuh gak ada Gitu kan Kalau di Jogja kan Ada Permata Ada Indra Ada itu tuh Udah mulai Mataram ya kan Terakhir itu gue di Mataram mbak Gitu kan Mataram gitu Dan pada saat Perubahan transisi Dari Bioskop independen Ke Sineplex Gitu kan Itu kan terus ada Di dalam mal Terus kemudian Karpetnya bersih-bersih Terus wangi Apa segala macam Gitu kan Nah itu justru Malah ketika gue kesana Masuk kesana Gue harus perdandan Apa blablabla Gitu kan Gitu kan Berbeda dengan ketika Nonton teater Di panggung Gitu kan Bisa sambil congkok Bisa sambil Ngerokok Apa segala macam Gitu kan Gue dulu kan Rokok berat lah Intinya gitu kan Terus Apa namanya Aroma 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 Keringat Gitu pada saat Nonton Itu kan menjadi Bagian yang dari Itu kan Dari Berperdukapan Di bioskop dingin Di bioskop dingin Terus kemudian Harus wangi Harus Memang pada saat itu Gue gak Sama parfum Sama parfum Itu gue gak Gitu Gak gitu Familiar Jadi kan Ada orang Pake parfum Rasanya Pusing pening Gitu kan Jadi Jadi apa Bau manusia Itu tuh Kayaknya asik Gitu 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 kan Baru setelah Kenal sasih aja Gue Kayak disemprotin Parfum tiap hari Gitu loh Itu itu baru Gue Perubahan Jadi gue Gak begitu suka Sebetulnya Ya kan Gue sebenarnya Gak suka Jadi emang dari kecil Gue selalu dikenalkan Dengan pertunjukan Ketoprak Sama Nenek Gitu kan Karena gue tidur Karena gue gak punya kamar Gue tuh gak bisa tidur di kamar Gue tuh tidurnya selalu di sofa Gak tau kenapa tuh aneh aja Gue tidurnya selalu di sofa Nah terus kemudian Karena nenek sendirian Dan kamarnya di belakang Ya Akhirnya gue tidur sama nenek Nah nenek itu selalu mendengarkan Radio yang berisi Ketoprak Mahabharata Ketoprak Aryo Penang Pokoknya gitu lah Ya kan Terus suatu ketika Gue diajak ke Apa namanya Di Alun-Alun Alun-Alun Utara Di depan keraton Nonton Ketoprak Tobong Ya kan Nah disitu Sebetulnya pengalaman Kenapa gue menyukai teater Mungkin disitu Karena gue ngeliat Ini umur berapa dong? Umur berapa nih? SD SD Oke Ya kan Nah itu Jadi Jadi orangtuamu bukan dari kesenian Bukan Orangtuaku itu dari Apa Apa bisnis Murni Jadi kayak Bapakku itu punya Apa namanya Punya Apa Pabrik kulit Kecil-kecilan Gitu lah Pada saat itu Gitu kan Terus mamaku itu Mengerjakan dari kulit Jadi ke tas Ke bentuk tas Oh oke Ya itu kesenian juga dong Itu berkarya juga Iya Berkarya Pokoknya Bapak mamaku itu Berkarya Bapak mamaku itu Memang Bapak mamaku itu Memang Orang yang Mandiri dari kecil Jadi dia gak mau Anaknya itu tuh Cengeng gitu loh Itu aja pokoknya Iya 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 Tapi keluarga ada berapa orang? Apakah yang berteater Waktu kecil itu Yang tertarik Cuma kamu Atau gimana? Gue doang Jadi Jadi teater Kesenian Itu tuh jadi kayak Jadi kayak Pemikiran utama Di rumah Ya entah itu Gambar Entah itu Pokoknya kalau kecil Pada saat aku Kecil itu tuh Justru mainannya tuh Justru malah Berkesenian Artinya Berdrama Menjadi Menjadi ini Menjadi itu Gitu loh Jadi drama Seni itu tuh Justru jadi mainan Kenapa lo jadi Masuk ke ekonomi Gitu Nah Pada saat SMA lulus Kan Gue ngerasa Ngerasa Mengecewakan Bapak dan ibu Kan Iya Nah Momen itu Diambil Sama 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 papa Sama mama Diambil Kebenaran nih Kita Sudah Udah Ya kan Lo berpikir tentang Kesenian Lo nya Hancur Sekarang Lo gak sekolah Gak lulus Apa segala macam Gitu Lo pindah sekolah Segala macam Sekarang Ikut gue Gitu Ikut cara gue Lo kuliah Gitu Lo kuliah Di kuliah yang benar Tapi drop out Tapi drop out Bukan drop out Jadi Jadi ketika gue Masuk disana Nilai gue tuh Dapet C plus Itu udah luar biasa Mbak Itu yang Jadi ngomongin Akutansi Berapa tahun Loh Sekolah ekonomi Dua tahun Sampai semester lima Tapi berguna gak Biar bagaimanapun Ilmu ekonomi Sekarang jadi berguna Sekarang jadi berguna Jadi waktu itu Ngapain gak gue selesain aja ya Terus Kuliah film gue ambil Sebagai S2 Gitu loh Maksudnya Iya Sekarang jadi Wah penting banget Apalagi kan Iya Di masa seperti sekarang Di masa seperti sekarang ini Gitu Apa namanya Oke Iya Membutuhkan lah ya Ketika kita bikin film itu Itu perhitungan sekali gitu Oke So Terus abis itu Lo masuk Institut Kesenian Jakarta Kita ketemu disana Gue liat film pertama Film pendek pertama lo Bahkan abis itu Gue liat film serial lo Yang gue suka banget Judulnya apa ya Glass Berdenting Atau apa gitu nung ya Ya Glass Berdenting Ya Glass Berdenting Itu gue suka banget Itu bukan serial Itu FTV Limited ya Eh Oh FTV ya Yang waktu itu Akhirnya gue bawa Lo kenalan sama Pak Is Hadi Itu segala macem Itu bukan ya Glass Berdenting Iya Glass Berdenting Glass Berdenting ya Gue suka banget Nah Habis itu lo terjun ke dunia film Dan lo itu punya Bikin film itu nung Lo itu gak sih Udah berapa film loh Sampai hari ini Film lo itu banyak banget Lo itu ada Kalau gak salah 33 film Yang suka tayang 33 Iya 33 Gila loh nung Itu gimana itu Gimana kamu Apanya Maksudnya kok bisa sebanyak itu Apakah energinya memang tinggi sekali Atau memang idenya gak bisa disetop Atau kamu memang workaholic Atau gimana Karena Untuk sebuah film layar lebar Itu kan jumlah yang banyak ya Ada orang yang mungkin mengerjakannya ya Setahun satu Atau kadang Dua tahun satu Gitu Tapi lo tuh bisa gitu Mengerjakan sampai 33 film Sangat produktif Dan juga bekerja dengan Begitu banyak Produser yang itu juga Nanti gue mau tanya gitu Gimana tuh kerja dengan berbagai Macam produser pengalaman lo Kayak gimana Itu gimana sih nung Karena gue Antara temen-temen kan gitu ya Gila si Hanung Udah bikin film lagi aja Yang ini belum Gila dia udah bikin film lagi Jadi Wah Produktifnya luar biasa gitu Itu kenapa tuh nung Gak tau ya mbak ya Maksudnya Mungkin karena Kan aku orang Jogja Orang Jogja yang mungkin Pada saat itu juga biasa Apa ya Biasa santai Harga makan aja kan Murah banget Makan dengan seribu rupiah aja Udah bisa makan Di nasi kucing Itu kan Itu memang Favorit aku tuh disitu Nasi kucing Tiba-tiba pas datang ke Jakarta Harga Es jeruk aja Pada saat itu Tiga ribu lima ratus Oh vakan gitu lah Mas Gak masuk akal Gak masuk akal Gak masuk akal Ya kan Tiga ribu lima ratus Sementara Tiga ribu lima ratus Itu udah kenyang Di Jogja gitu kan Nah itu mungkin itu ya Terus kemudian Itu satu Ya kan Terus satu Kemudian yang kedua Pada saat aku kuliah Semester dua Ya kan Mau masuk Semester Mau masuk tahun kedua Terus kemudian Ditelepon sama Mama Bahwa Udah gak bisa Ngirim apa-apa lagi Karena Kecinesis moneter Terus pabriknya tutup Hancur Gitu kan Akhirnya terus Ini adalah uang sepak Nah itu Itu momen yang paling Paling-paling Paling aku ingat pada saat itu Jadi Gak bisa ngirim ya nak Gitu kan Wah terus Nah pada saat itu Semua kebetulan Nilai-nilai ku B, A semua Ini pertama kali Dalam sejarah hidupku Aku ranking Dua Gitu kan Di tengah situasi Itu adalah taman Bermainku yang baru Bernama Institut Kesenan Jakarta Fakultas Film Tapi di sisi lain Aku harus menghadapi Kenyataan bahwa Aku Hidup di Jakarta Itu Ekonominya Dua kali Tiga kali Lipat dari Jogja Kebutuhan pokok Apa segala macam Buat untuk tidur Untuk makan Itu segala macam Itu seperti itu Karena itu makanya Pertama kali Kamu tinggal sama siapa dong Kamu tinggal sama siapa Sendiri Ngerkos Jadi kosan Ngerkos ya Padahal ada Pak D Ada Pak D Ada Budhe Ada di Jakarta Gitu kan Tapi Enggak Aku gak biasa Lagian juga Pak D Budheku Tinggalnya kan Di Jakarta Selatan Di Pasar Minggu Gitu kan Dan Dan IKJ kan ada di Cikini Jadi Ada gitu-gitunya sih Aku agak Dan tinggal di tempat orang Kan Aku gak mau Ngeripotin gitu Jadi Mendingan aku Ngekos di Kali Pasir Ngekos dengan Bedeng-bedeng Begitu Barengan sama Aib Norman Segala macam itu Mbak Gitu Ya kan Nah itu Jadi Nah Pertama kali Yang harus aku pecahkan Adalah Bagaimana caranya Aku bisa bayar kuliah Gitu kan Makanya aku ngomong Mas Bagio Ini Nilai-nilai aku segini Boleh gak aku dapat Biasiswa Boleh Oke Aman Jadi itu sudah aman Karena tinggal gimana Caranya aku Nyari kehidupan Buat makan Buat apa segala macam itu Itu ya Jadi Jadi pada saat Ada dorongan Sejak dulu ya Ada dorongan kesana Jadi Jadi pada saat Aku bikin film pendek Pertama kali itu Yang judulnya Terutur Yang menang di Dewan Kesinian Jakarta Itu Itu tuh karena Ada hadiah pertamanya 5 juta Mbak Hadiah pertama Mendapatkan 5 juta rupiah Gitu kan Wah gimana ini Gila Gue harus dapetin Itu At least At least Dapet Juara 3 aja 1,5 juta Juara 2 kan Dan ternyata Dapet 5 juta Dan ternyata Dapet 5 juta Wah Itu tuh Nah Apa namanya Gue bikin Pakai kameranya Pak D Nah jadi Pak D Hubungan dengan Pak D Keluarga itu Cuma Nguh manfaatin Buat itu Mbak Pinjem kamera Pinjem komputer Buat ngedit Apa segala macam Gitu lah Kebetulan pada saat itu Kan Pak D Seorang angkatan darat Angkatan laut kan Jadi Gue berada lah Artinya Komputer ada Photoshop Ada premiere Ada gitu kan Dan mereka gak Maka itu Mereka gak Maka itu Jadi kamu manfaatkan Aku manfaatin itu Nah itu dapet 5 juta Nah itu kemudian jadi Eforia Wah bisa begini Itu mungkin ya Mungkin karena Ada dorongan itu Jadi Aku lihat Maksudnya Kalau aku lihat Kamu Memang Sangat Apa Antusias Dan produktif Dan cepat sekali Gitu Dalam Turnover Karyanya Gitu Mungkin Dari Sekian banyak film Tentunya Beberapa Berhasil Kamu berhasil Dapet Saudara terbaik Dan Beberapa Juga Sangat Sukses di Box office Gitu Aku inget banget Di masa Aku pernah bilang Gitu sama kamu Ini teman-teman yang gak tau Aku sama Hanung tuh ngomongnya selalu belak-belakang Kalau kita gak suka ya kita gak suka Kalau suka kita suka Paling gak Daripada ngomong di belakang Ya dong Mendingan dari di kanan Jadi kita Selalu Ngobrolnya Enak gitu Gak perlu Ada yang ditutup-tutupin lah Gitu Nah tapi Dari sekian banyak Film itu Aku sebenarnya agak curious aja Kan kamu tadi bilang ya Di IKJ itu Kayak dunia terbuka Terus ngomongin festival Berlin festival ini Tapi dari sekian banyak film-film kamu Jarang sekali yang diikut sertakan Ke festival besar gitu Atau Atau Dibawa gitu Karyanya Untuk kemudian Seperti mungkin beberapa sutradara lain gitu ya Lulusan IKJ Yang kemudian keliling Seperti Halnya Mas Garin Riri Itu kan Tidak ada hentinya Keliling festival Termasuk aku pun Sebagai produser Sangat Sangat suka gitu Untuk pergi ke festival-festival Nah ini apakah Karena Kamunya Tidak terlalu Ingin gitu Atau Karena produser-produser Kamu yang tidak merasa bahwa Gak usah kita pikirin lah gitu Karena kan Film apapun Sebenarnya bisa dibawa Ke tingkat Internasional gitu Untuk kita kemudian bisa Bergerak di luar sana lah Atau berinteraksi gitu Dengan film-film lain Itu gimana dong Sebetulnya kan Apa ya Itu berawal semua Dari tadi yang Aku bilang mbak Jadi Aku tuh Ingin Ya kan Aku tuh ingin banget Sebetulnya Membuat sebuah film itu Sebagaimana aku Membuat sebuah teater Kan aku kan pernah bilang Tadi aku gak suka film Kenapa aku bisa Suka dengan film Karena aku datang ke Tempat Teguh Karya Diajak sama Mas Jaduk Pada saat itu Ya kan Kenapa 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 jadi excited Sama Teguh Karya Karena Teguh Karya kan orang teater Kita mengenal Teguh Karya itu Sebagai orang teater Ketika aku datang Ketika aku datang Ke teater populer Dan Teguh Karya Pada saat itu Lagi membuat film Judulnya Permainan dari Gelas FTV FTV Permainan dari Gelas Gue kayak ngerasa Ini kan sinetron Gitu kan Ini kan TV Ini bukan layar lebar Kenapa dia bikinnya Sampai segitunya Gitu kan Terus aku kan nanya Sama Mas Apa namanya Mas Mas Butet Pada saat itu Kok begini Beda sama Kan sinetron-sinetron Banyak banget Yang ada Tersanjung Tersayang Bela Fista Pada saat itu Yang menampilkan Orang-orang kaya Yang cantik-cantik Sementara disini kan Aktor-aktornya Yang dari Pak Teguh Aktor-aktor teater Bahkan aku gak kenal Ini siapa Tapi mereka mainnya Bagus Mas Yaduk Sinema Makanya aku masuk Dalam arti kata Sinema Bukan sebagai Bukan sebagai Karya komersial Bukan sebagai karya komersial Bukan sebagai karya komersial Masuk disitu Maka kemudian ketika Menghadapi Mas Gotot Itu aku nyambung Mas Gotot Suka dengan karya-karya Yang gak jelas Dalam tanah kutip Itu aku seneng banget Teman-teman yang gak tau Mas Gotot Salah satu senior kami Di Institut Kesenian Jakarta Juga guru Animator Terus-terus Apalagi menurut Mas Gotot Adalah film itu Bisa dibuat tanpa kamera Itu aku seneng banget Jadi dia menggambar Dari apa namanya Celluloid Ditunjukin Ini gambar Ini wah Seneng banget Gitu loh Gitu kan Nah Cuma memang titik-titik Paling Yang membuat aku Apa namanya Berubah Bukan berubah pikiran Aku harus sadar Bahwa Aku harus hidup Itu ya itu Poin pertama Ditelepon sama mama Yang kedua Pada saat aku dapat Uang 5 juta Dari film Dan kemudian Setelah itu Aku menyutradari itu FTV itu Dapat masuk Dari film pendek itu Kan kemudian Sama Mas Bambang Supriyadi Dikenalkan sama Mbak Liz Yanti Di salah satu televisi swasta Pada saat itu kan Dikenalkan Terus kemudian sama Bang Samsarumpaib Didorong Untuk Lo ngambil Kesempatan ini Nah disitu Baru kemudian Aku ketemu dengan Yang namanya Industri Di televisi Betul-betul Televisi Dan mereka Kaget Dan begini Gak tau kenapa Orang-orang televisi itu Kalo ngeliat Orang IKJ Itu tuh langsung begini Mau apa loh Seniman nih Gitu ya Mau gitu Mau apa loh Kok kan jadi kaget Apa salah gue Apa salah saya Gitu kan Lu mau ngapain Gitu kan Gini cara kerja gue Cara kerja kami Begini Ini apa Sekala macam Saya belum ngomong apa-apa loh Cuma karena Ini dari IKJ Gitu Itu Dan ternyata Memang ada Friksi Di Di Apa Di stasiun itu Bahwa Memang Antara Antara Kerja Kerjar tayang Dengan kerja Apa namanya Kerja kebudayaan Itu tuh Kan disitu ada Mas Apa Jai 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 Subiakto Jai Subiakto Iya Aku berada di bawahnya Apa namanya Mas Jai Pada saat itu Gitu kan Dan kan Minta perlindungannya Mas Jai Ada Mas Jai Ada Mas Pandu ya Ada Mas Jai Mas Pandu Dan gini Mas Pandu tuh gini Mas Pandu Hanung Lu disini Bikin film Bikin sinetra Bikin karya Untuk Untuk penonton Bukan untuk Mira Lesmana Ingat itu Jadi gue Gitu Iya gue tau Iya gue tau Tapi gak usah Dijelas-jelasin Gitu Itu Betulnya Nah disitu Terus kemudian Lalu festival gimana Bentar Nah persamaan dengan itu Gak tau Kenapa Aku harus nikah Gitu loh Gak tau Pokoknya aku punya target Aku nikah Aku punya target Aku nikah Pengennya umur 25 tahun Aku pengen Aku nikah umur 25 tahun Sehingga nanti ketika Aku umur 40 Anakku tuh Udah bisa kerja bareng Aku berkolaborasi Apa Jadi gitu loh Pokoknya Oke Cuma Cuma konsepnya pada saat itu Ketika aku nikah umur 25 tahun Aku gak mau punya anak dulu Sampai 2 tahun Aku pengen Berkeliling dunia dulu Apa sekalian Nah kejadiannya Sama seperti Saskia sekarang ini Kebobolan Gak tau kenapa Gitu udah Oke kebobolan Nah dari situ Terus kemudian Pada saat lahirannya Anakku yang pertama Filmku tuh masuk Di Tampere Internasional Film Festival Itu film Topeng Kekasih Oke Itu Itu masuk ke Tampere Film Festival Wah itu Aku tunjukin ke Bapakku Aku tunjukin ke Nenekku Gitu kan Aku tunjukin ke Ke istriku dulu Ipunya bumi Gitu kan Aku dapet ini Apa segala macamnya Bapakku tuh ngomongnya Gini loh Dapet duit Le kamu le Gitu kan Enggak Enggak Bahkan ketika Aku berangkat ke sana Aku berangkat ke sana Itu kan gak dikasih uang Sama pemerintah Apa segala macam Ketika dikasih uang Sama sana Aku minta uang Ke bapakku Ya kan Dan ketika Minta uang ke bapakku Bapakku bilang begini Bapakku bilang begini Kamu udah nikah Udah punya anak Ya kan Kalau kamu minta uang ke bapak Berarti kamu mengajukan proposal Bukan minta uang sebagai anak Karena kamu udah menikah sekarang Iya Iya Apa yang akan dia dapat Gitu kan Apa yang dia dapat Memberikan sesuatu Apa yang dia dapat Iya Gitu Proposal Wah pusing gue Tapi ini kan harus jalan Gitu mbak Nah ketika aku jalan Ketika dapat proposal Kakak ngasih proposal ke bapak Keluar lah uang sebesar 15 juta 15 juta 20 juta Wah hitung lah pokoknya Perjalanan ke sana Tiket apa Eh tiket dibayarin Sorry Tiket dapat Aku tiket dapat Dari mereka dikasih Hotel dapat Tapi Apa namanya Tinggal di sana Hidup yang lainnya Enggak gitu kan Jadi aku Hitung itu Sekitar 20 juta lah 20-25 juta lah Buat workshop Buat segala macam Gitu kan Apalagi pakai euro kan Nah itu Nah oke Ketika dapat Bayanganku kan Ketika di sana Ya at least Dapat apalah Gitu lah Maksudnya Dapat sesuatu apa Iya dapat sesuatu apa Entah itu Dibeli agent lah Atau apa Apa segala macam Kalau menang Enggak 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 kepikiran apapun Di sana menang Ya kan ketika jalan ke sana Udah bener Dapat festival Nonton semua festival Apa segala macam Dan Uang 25 juta itu Habis memang Untuk makan Untuk beli oleh-oleh Untuk hidup Apa segala macam Dan itu Sifatnya loans Ke bapak Pinjam Oke dan Dan kamu merasa Di sana Tidak terlalu merasakan Tidak ada interaksi Mungkin dengan filmmaker lain Atau apa yang Yang mungkin Kamu dapet Interaksi Interaksi Dengan filmmaker lain Interaksi Bener-bener interaksi Interaksi Dapat email ini Dengan programmingnya Apa segala macam Kebetulan programmingnya Suka dengan filmku Yang terpengar kasih Gitu kan Wah ini film pertama kamu Film pendek kamu Yang dibuat pada saat sekolah Gitu kayak gini Dia bisa ngebayang Film pertama ku Film panjang Akan seperti ini Akan apa segala macam Segala macamnya Itu kan Udah kebayang lagi Seperti itu Nah ketika pulang Ya itu Anakku lahir Terus kemudian Aku tinggal di dalam Rumah petak Apa segala macam Ya itu Jadi hidup memang Kadang membawa kamu Selama ini Hidup yang membawa kamu Di samping itu Mbak Di samping itu Yang paling penting adalah Estetika Itu Setelah ini Kan setelah pulang Dari Tampelin Travel and Festival Kan aku dapet Itu loh Predikat Selection official Ya kan Terus menang di Festival Hebat Kesinan Jakarta Itu kan Yang Dipegang sama Kawan-kawan dari Televisi swasta Mas Pandu Segala macam Itu kan Kamu adalah Ada hanung datang orang Filmnya susah Kita semua anak-anak IKJ mengalami itu Di awal Gitu Iya kan Makanya Keluar statement itu Keluar statement Iya Keluar statement Mbak Ini Kaba 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 Hai Kaba yang Jadi yang pengen Main sama Ari Zara Hardian itu Hai Aku lihat film kamu Di film horror itu Walaupun nontonnya Takut-takut Kamu mau jadi Pemain film gak Iya Iya Tanya sama Tante Mira Mau jadi Mau main film Mbak enggak Gitu Iya Iya Dia mau main film Iya Iya Oke Jadi waktunya nih Waktunya tinggal 10 menit kan Kalau IG Ini kan Apa 7 menit nih bahkan Kalau di IG live Kan dia akan mati sendiri Tapi aku sekarang Mau bertanya nih Dari segitu Tadi kamu udah cerita Segala macam Perjalanan kamu Yang seru banget Kemudian kamu Menikahi Seorang Aktris Iya kan Boleh dibilang A celebrity Saskia Yang Kemudian Aku bisa melihat Tentunya itu Pastinya Mengubah Hidup kamu Plus Saskia juga seorang Business woman Yang luar biasa Menurut aku Dia Dia juga Sangat Ini ya Secara ekonomi itu Sangat aktif Dan sekarang Bahkan kamu Ikutan youtube Aku lihat Pilot talk kamu Kamu tiba-tiba Masuk ke dalam Dunia ini Yang tentunya Kan berbeda Dengan semua Yang dulu Itu gimana Kamu Kamu memasuki Itu Dengan nyaman Atau Sebenarnya Kamu struggle dulu Itu gimana Perjalanan Ya kan aku Orangnya kan Memang kadang-kadang Mencoba Padahal sebetulnya Gini loh Artinya Aku sebenarnya Bisa aja Menolak Tawaran Untuk nyutradarai Film Di Di Televisi suasana Diajak sama Mas Bambang Aku sebenarnya Bisa punya Preview Untuk menolak Itu semuanya Tapi aku kan Enggak kan Apalagi menghadapi Barrier Kayak gitu Itu kan Aku kan Itu kan Bikin orang Ilfil kan Lu bikin film Buat penonton Bukan buat Miralas mana Bukan buat Riri gitu Itu kan Maksudnya Apaan sih lo Ngeselin banget Aku bisa punya Pilihan Untuk cabut Dari situ loh Tapi enggak Aku Pengen lihat Kayak apa Sini Ini pun juga Sama Cuma ini Jangan salah Sembil 2000 2001 Pas anak Aku lahir Jadi bumil Dia belum tau Gue bisa bikin Petolangan Serina sama Ada apa Dengan cinta Dia mikirnya Masih yang Apa Gitu ya Oh my god Kuldesak Kalau gak salah Mbak ya Kuldesak Masih kuldesak Masih kuldesak Masih kuldesak Masih pusing dia Kuldesak Nah itu Tapi ingat Menikah dengan Saskia Menikah dengan Artis Orang bilang Menikah dengan Dan itu Kemudian Saskia itu Justru malah yang bilang Lu Suami gue Sekarang Gue yang nyari duit Lu yang bikin karya Sekarang Asik banget Asik banget Dan saya kan Gak bisa Udah terbiasa Aku jadi pemimpin Keluarga Udah Mungkin Jadi dua-duanya Dia tuh malah sebel banget Ketika aku membuat film Yang itu bukan Yang aku mau Misalnya Ya seperti yang Mbak semua tonton Meskipun itu box office Gitu kan Tapi buat dia tuh Enggak Lu tuh gak kayak gitu Gue pengen Gue pengen Lihat lu Bikin kartini Gue pengen Lihat lu Bikin film Yang lu Dan itu Setahun sekali Dan Dan Saskia itu Nyebut-nyebut Nama Kayak Mas Riri Ya kan Mbak Mira Ernest Tuh liat Kayak Mas Riri Setahun sekali Bikin film Tapi sesuatu Yang gede Terus gue bilang Terus yang nyari duit Siapa Yang nyari duit Gue Tapi gue inget banget Waktu gue bilang Amal lu Nung Lu tuh udah deh Lu bisa bikin sendiri Terus ketemu berikutnya Gue bikin sendiri Kok gak laku Gue pengen sendiri Pakai duitnya Saskia juga Pakai duit gue Hijab itu Gak laku Mbak Stres Mendingan kerjasama Studio-studio Yang udah jelas Bisa mengarahkan Tapi maksudnya Gak boleh Gak Tapi sekarang Sekarang udah Gak Sekarang udah Udah Soal Lu dan Saskia Dan bahwa Sebenernya sekarang Lu udah Lebih santai Memilih film Film Udah Punya gitu ya Keinginan Untuk film Apa yang Lu mau bikin Gitu kan Gitu ya Kira-kira Oke Lu akan ada Tiga film Teman-teman Hanung Akan ada Tiga film Yang belum tayang Kalau tidak salah Itu ada Miracle In Cell No. 7 Betul ya Terus Apa Ada satu film lagi Yang juga Ada dua film lagi Yang belum tayang Yang udah kamu buat Gateng kaca Gateng kaca Baru mau syuting ya Dua film lagi Itu bukan Bukan aku Mbak Setradaranya Jadi disitu Dapu film Ya Dapu film itu Sekarang sudah Sediri Mandiri Dan ada Ya ada Salam-salam kutip Konsorsium lah Yang ada Yang chip in Disitu juga Terus kemudian Akhirnya Kami membuat Makaim Kaming Pada saat itu Gitu kan Ternyata Makaim Kaming Pun nasibnya Sama kayak hijab Gitu kan Artinya film Yang Yang Kita suka Dengan sutradara Yang udah kita pilih Bagus Dari Komunitas independen Juga Mereka Gitu kan Tapi Dari sisi Komedi Gitu kan Tapi ternyata Gak jalan Ya kan Gak jalan Akhirnya terus Kemudian kita berpikir Untuk Karena harus running Perusahaan Jadinya Kita mengambil Surga yang Takdirun dengan Tiga Bersama MD Gitu kan Terus disitu kita Terus disitu kita Melakukan dealing Bagaimana Bisnisnya Nanti Kalau ini box office Apa segala macam Itu untuk Menutup Coverage Apa kerugian kita Gitu-gitu lah pokoknya Ya kan Nah ini Ini ekonomi Gue yang Hilang Itu gue dipaksa Banget Untuk Untuk ada disini Gitu kan Nah itu Ya kan Terus Kemudian Ada satu film juga Judulnya Ibunda Ya kan Itu dari Investornya Dari Taman Bisata Candi Executive producer Jadi Taman Bisata Candi Ya kan Nah ini Itu dua-duanya Sudah syuting Nah ini sutradaranya Jehan Angga Yang membuat Mekam Kamin Kemarin Gitu kan Aku tuh selalu begitu Mbak Artinya sekarang ini Posisiku sebenarnya Terhadap-terhadap-terhadap Baru Ayo deh Gitu kan Dan aku merasa Apalagi anak Allah Mau enam Nong Gue ingetin terus Enam Nong Tapi kan udah ada Saskia Saskia udah Saskia udah janji Kita udah bikin deal Oke Oke Udah itu kan Nah udah Sekala macam Nah itu dua itu Udah lah Kita udah ngitung lah Dalam Dalam dua tahun Setahun Oke ini aman Nah ketika aman Gue izin Gue izin Gitu kan Sama Dapur film Gue bikin film yang gue mau Gitu kan Gue bikin gatot kaca Gitu kan Gitu kan Oke Gak apa-apa Mas Sana Mas Toh juga Mas Hanu harus mengeluarkan Suatu film besar lagi Setelah Buhi Manusia Harus film besar lagi Mungkin tahun ini Adalah film besarnya Miracle Semoga Miracle Box Office Sehingga tahun Tahun 2021 Ada gatot kaca Gitu Sebetulnya Oke udah kita Susun Tiba-tiba Pandemi Mbak Ado Nah itu gimana Itu mungkin soal pandemi ini Pertama-tama Aku Di antara film-film kamu Salah satu yang aku sangat nikmati Itu memang film Kamu tahulah Waktu abis keluar Nonton aku bilang Mengejar Mengejar hari Get married Bukan Get married Aku suka Yang action Yang ada Aduh Pengejar mimpi Mengejar mimpi Itu juga salah satu Yang aku ingat banget Begitu Aku selesai nonton Bukan karena ada suami Gue main ya Bukan Tapi gue Keluar dari situ Gue bilang Nung gila Lu bisa banget Bikin film action Gue tuh ingat banget Ngomong gitu Sama lo Karena Gue sangat menikmati Gitu actionnya Tapi kan habis itu Memang Lo lebih banyak Membuat drama Atau drama komedi Sampai kemudian Lo harus nonton Sultan Agung Ntar gue kasih linknya Nonton dong Gila Enggak Yang versi gue Yang versi Yang versi gue Lo belum nonton Ini temen-temen lucu banget nih Jadi waktu Sultan Agung itu Kita Whatsappan terus ya Nung ya Kita ngomongin musik ya Kartini Kartini Itu Kartini Kartini juga Enggak itu Kartini Yang bos Sultan Agung Sampai punya kepercayaan Bahwa kayaknya Selera musik kita Beda deh Mbak Iya bener Itu Kartini Oke Jadi Gatot Kaca Nung Ini kan Juga sudah Sudah sebenarnya Sudah mau dibuat Waktu itu gitu kan ya Tapi kemudian Akhirnya Sekarang jatuh ke tanganmu Yang tentu menurut aku Sangat Aku excited banget Karena Ya mungkin itu pertama Kamu dan Dan Kisah perwayangan Adalah sesuatu yang Sangat Lekat Tapi di saat yang sama Ini akan menjadi sesuatu yang Juga modern Yang Yang Apa Masa kini Gitu Jadi gimana itu Itu sebenarnya sekarang Konsorsiumnya siapa Kapan kamu Akan shooting Dengan segala pandemi ini Yang menulis skenario Siapa Terus Bayangan kamu tuh Akan seperti apa nih Dengan segala macam Jagat Superhero Yang akan Ada di luar sana Gitu Karena Film action itu kan Kalau kita tidak bersentuhan Susah ya Ya Biar bagaimanapun Latihannya Kita Gak bisa jaga jarang Jadi gimana Gimana rencananya Enggak Jadi sebenarnya Untuk masuk ke tahap ini Itu prosesnya itu panjang Artinya Bukan ketot kacanya ya Bukan ketot kacanya Tapi untuk membuat Sebuah film sebetulnya Emang itu impian Impian aku gitu kan Tapi untuk membuat Sebuah film ini itu Prosesnya panjang Dimulai sejak pertama kali Aku belajar Bikin film action itu Di pengejar Pengejar angin Ya kan Itu satu Pengejar angin Yang kedua Dapat lebih Heavy lagi actionnya Di Gendeng Sriwijaya Jadi Aku menemukan Satu Apa namanya Satu medium Dimana medium itu Produser itu Ya kan Gubernur Pak Alex Nurdin itu Memberikan semacam Apa namanya Lahan Untuk berekspresi bareng Yang itu Untuk kebudayaan Tidak untuk duit Gitu loh Tapi untuk Aku manfaatin Banget Untuk memperkenalkan budaya mereka Ya kan Jadi aku Aku manfaatin banget Disitu untuk belajar Sebetulnya Gitu kan Untuk belajar Kemudian ngajakin teman-teman Dari Palembang juga Apa segala macam Sudah Aku menemukan Oh kuncinya disini Ternyata Gua salah disini Gua nemu ini Apa segala macam Nah akhirnya itu Kemudian terus Aku perbaiki Di Sultan Agung Nah di Sultan Agung Aku menemukan Satu ini lagi Treatment yang baru lagi Apa terus Kemudian Pembelajaran baru lagi Menghadapi 500 ekstra Menghadapi Bikin action Tapi masih ada dramanya Gitu loh Gitu lah pokoknya Itu di film Sultan Agung Alhamdulillah Justru malah dapat Penghargaan Dibandingkan Kartini Sultan Agung itu cuma dapat Film terbaik Di Rusia Film festival Jury Prize Film festival Terus dapat Sutradara terbaik Di Jav Sampai aku nanya Sama Isabel Gelasang Kamu bercanda Sama gue Disini Lu Kartini Lu jelek-jelekin Tapi film Sultan Agung Kayak gini aja Lu kasih penghargaan Gimana sih Itulah pokoknya Nah terus Sampai kemudian Aku sebetulnya Udah pengen bikin Mahabharata Mbak sebetulnya Itu bahkan Jadi semacam Ya Jadi semacam Cita-citaku Mungkin kayaknya Aku harus menentukan Dari sekarang Apa film terakhirku Setelah itu Aku kayaknya Ngajar aja Bikin workshop Ini apa segala macam Itu gitu lah Jadi Film terakhirku Aku udah pilih Mahabharata pada saat itu Nah Terus kemudian Tiba-tiba Aku dalam Mahabharata Aku sangat tertarik Dengan kelahiran Gatot Kaca Yang namanya Jabang Ketuka itu Gitu kan Nah dari situ kemudian Aku meng-create story Aku malah bareng sama Aris nih Bareng sama Salman Aris Pada saat itu Oke Oke Kita bikin yuk ini Sebelum Aris punya Wahana penulis sekarang Sebelum Aris punya Wahana kreator Sekarang ini Jadi Mendevelop Judulnya Ketuka Ini akan jadi Superhero pertama gue Itu sebetulnya Nah Terus kemudian Aku mendengar Mas Charles Bikin Gatot Kaca Kayak Waduh Kok keduluan ya Gitu loh Nah oke Setelah itu Berhenti aku Mbak Aku Wah mendingan cari Superhero lainnya deh Setelah itu Dapatlah Gundala Pada saat itu Dapatlah Gundala Gitu kan Gundala Terus Mas Hasmi Ketemu Mas Hasmi Segala macam Dan Mas Hasmi itu Ternyata Mantan pacarnya Ibuku Yang bener Iya Jadi pas ketemu Amprokan Pemain teater Iya Pemain teater Dan waktu di SMP itu Satu Satu sekolah Dengan ibuku Jadi pada saat ketemu Mas Hasmi Pas Mas Hasmi sakit Aku ngajak ibu Ngajak mama Kayak ketemu Loh Mulyati Loh Mas Hasmi Nah itu tuh Kayak aku tuh Akhirnya Wah kayaknya Ini Gundala Bukan hanya sebuah Project Yang diberikan ke aku Tapi ini kayaknya Ada sebuah Ini personal banget Ada sesuatu Personal banget Sampai Mas Hasmi Meninggal Itu tuh Dia tuh sampai bilang Terakhirnya tuh Aku titip Gundala Ya Mas Gitu Ke aku Gitu loh Jadi begitu personal banget Sebenernya Gundala Gitu kan Makanya Ya kan Untung Pada saat aku gak jadi Dipegang sama Joko Artinya Oke lah Artinya itu ada satu hal yang 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 apa namanya Yang akan jatuh ke tangan Yang tepat Gitu loh Itu Udah Dan jadinya sekarang Seperti ini Terus Penontonnya juga bagus Apa segala macam Bisa ke internasional Apa segala macam Itu kayak Mas Hasmi Oh ini Lu udah dapat orang yang tepat Meskipun bukan gue Gitu lah pokoknya Nah setelah itu udah Gue gak kepikiran Untuk membuat Wah kayaknya gak Jodoh gue bukan di Apa namanya Jodoh gue bukan di Superhero Gitu kan Tapi jodoh gue malah Jodoh gue malah di biopik Karena itu makanya Ketemu dengan bumi manusia Ketemu dengan bumi manusia Ada orang yang Suka dengan Konsep Gue Mangir Prequelnya Sultan Agung Mangir gitu kan Jadi begitu Oh yaudahlah Gue kayaknya ke arah sana Nah tiba-tiba Gue ditelepon sama Mbak Ayy Selerina Mas kamu ada waktu Enggak Tapi fokus ya Gitu kan Apa ini apa Fokus Fokus aja Apa Katot kaca Anjir Wah Antara seneng Ya Antara seneng Tapi Pertanyaan gue Satu Dulu kan udah ada Mas Charles Gitu Gitu kan Gitu kan Terus Enggak Enggak jadi Waduh Gue ngerasain banget Mbak Ketika Gundala Enggak jadi ke gua Tapi ke orang lain Waktu itu belum nyebut Joko Waktu itu Nyebut orang lain lah Itu kan Itu rasanya Aduh Kayak patah Gimana perasaannya Mas Charles pada saat itu Aku bilang begitu Mbak aku mau terima ini Tapi aku gak mau hubunganku Dengan mas Charles Itu buruk loh Mbak Aku bilang gitu Udah tenang aja Pokoknya Dan aku gak mau tau ya Soal intrik apa segala macam Aku bener-bener murni Dan disini Ini bukan dapur film Ini Hanum Bramantio Artinya gue cuma sebagai Setelah darah doang Iya mas Kamu sebagai setelah darah doang Kau apa segala macam Udah Gue gak mau urusan ya Gue gak mau urusan Dengan aku Tapi yang jelas Ini gue akan bikinin sesuatu Dan gue akan Jadi ini dapur gak ikutan Jadi dapur gak ikutan Kan aku udah minta izin Sama dapur film Aku izin ya Gitu kan Gue mau bikin ini Gitu kan Itu Mbak Jadi itu Akhirnya jalan Jadi penulis skenario nya Juga bukan aku Yang mengkonsep awal Ini juga bukan aku Terus kemudian Yang bikin konsep kemarin Gak sempet keluar itu Ada berapa Itu magma Oke Jadi bukan kamu juga itu ya Bukan gitu kan Jadi memang Udah siap dengan konsep itu Tapi terus kemudian Mbak Ayy dan timnya Diubah Jadi dia gak mau pakai konsep itu Terus ada konsep baru Nah konsep baru ini yang akan aku Akan aku Apa namanya Exgerate Nah tadinya Tadinya Ini kan gila juga ini Tadinya itu April Shooting Kan Wah lo gila Jadi pandemi ini Sesuatu hal yang Berkah Buat gue Punya waktu cukup Punya waktu Gue jadi bisa bikin storyboard Gue jadi bisa Wah bisa Riset lagi Dengan tadinya Wah Gue ditelepon ini Desember Pada saat gue masih Shooting Miracle Ya kan Desember Ya kan Kalau gue bilang Enggak Oh ini kesempatan bagus Tapi kalau gue bilang Iya kok waktunya Tadinya mau shooting Februari Tadinya mau shooting Februari Dan mau tayang Desember Ini kayak Orang pada Pada orang punya duit Tapi kok begini sih Investasinya kan gitu loh Mbak Gitu Maksud aku Kapan persiapannya Kapan persiapan Apa segala macam Akhirnya Ya Gue bilang Iya Oke iya Karena emang Gue suka banget Emang gue pengen banget Iya pengen banget Iya deh Iya Oh iya Udah Tapi Dan COVID-19 Menyelamatkan Nah itu Jadi COVID-19 Menyelamatkan Betul-betul Menyelamatkan Jadi kita siap Basically Nung Begitu nanti Kita sudah bisa Jaga jaraknya Bisa lebih nyaman Berarti akan mulai Dimulai dulu Dengan latihan fisik ya Berarti ya Maksudnya dengan koreo Ini sudah mulai Ini sudah mulai Dari sebetulnya Dimulai dari Pada saat puasa Jadi ada satu pemain kita Yang Belum punya basic Fighting sama sekali Nah dari Dari puasa itu Dia sudah mulai latihan Sudah mulai Oke Latihan tapi Di rumahnya dia Kita datengin pemain Eh kita datengin coaching Kesana Buat latihan Jadi sudah mulai Nah sekarang Reading sama Latihan Tapi tentunya dengan Protokol covid Sebetulnya Dan itu jadi Budgetnya membengkak Tung gitu Pasti Kita semua mengalami Itu Teman-teman Doain aja Kita semua Bisa syuting kembali Karena Memang Challenge banget Buat kita Untuk kembali syuting Tapi semangat kita Udah tinggi banget ya Nung Udah Gak sabar Pengen banget Gue harus Memasukkan pertanyaannya Riri Rizis Riri Riza Super Riri Riza Film apa yang pertama Membalik keadaan Dan membuatmu Tetap hati Sebagai seorang Film maker Film apa yang kamu Tonton gitu Yang sampai kamu Menetapkan Hati bahwa Saya akan menjadi Film maker To live To live-nya Jang Jimau Itu yang Ngasih tontonannya Yang ngasih tontonannya Pak Teguh Lu harus nonton Kalau lu suka wayang Kalau lu suka wayang Lu harus nonton ini Gitu Nonton Jadi Pak Teguh melakukan Dua hal Pertama Dia menjadi Seorang yang bergelut Di dunia teater Dan membuktikan bahwa Dia kemudian Beralih medium juga Sekaligus Dia memberikan kamu Sebuah film Yang kemudian Menetapkan hati ya Kalian Oke Nung Nung Thank you banget loh Sudah mau Meluangkan waktu Mau berbongong Sama-sama Kayaknya harus ada Part two part three Kayaknya banyak banget Yang bisa Masih bisa kita Soalnya ada cinta itu juga Soalnya ada cinta itu Lu harus tahu juga tuh mbak Waduh Gila Bumi manusia juga Kan Bumi manusia juga Nung Kapan jadi ke Jakarta lagi Nung Belum tahu mbak Belum tahu Iya gitu Sementara semua masih akan di Jogja Karena kebetulan Memang Gatot Kaca Shooting di Jogja Oh gitu Gatot Kaca Shooting di Jogja Iya Jogja Semarang Bromo Gak Masasih ya nanti yang ke Jakarta Gak Gak Untuk kembali ke bioskop Dan mendukung Film Indonesia Film Indonesia Terima kasih Terima kasih mbak Mira Sama-sama Terima kasih mbak Mira Terima kasih Jangan lupa hari Kamis Riri akan muncul juga Di Cabin Viver Jangan lupa hari Kamis